Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys Syakmujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin Oke ini ada salah satu video guys, daripada Ustaz Badli Sya'lauddin yaitu fitnah akhir zaman yang semakin mengelirukan kita semua Ini di pada channel Tazkira Ustaz, so langsung saja guys kita play videonya, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ini memang kecil suaranya ya Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi Wa akhrimna bin nuril fahmi Waftah alayna bima'rifatika Amin 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 Pada hari Jumaat 2 Disember 2016 Maknanya sudah 1 tahun 9 bulan Allahumma akhrijna Apa yang saya ceramahkan ketika itu Kita bincangkan tajuk golongan yang dijanjikan kawusar Malam ini kita akan bincangkan satu tajuk yang saya ingat lagi 2 tahun mulu Sudah tajuk ini Iaitu realiti keadaan Islam pada hari ini Allahumma akhrijat sekalian Sebagai sebuah agama Islam sememangnya agama yang bagaikan goreng pisang panas Begitu laku sekali Sambutannya luar biasa Sehingga kan dicatatkan dalam Guinness Book of World Record Dalam catatan Guinness Book of World Record Islam is the world fastest growing religion by number of conversion each year Rekod dunia Agama yang paling tinggi sekali tahap orang yang memeluknya Tiap-tiap tahun Walaupun kata mereka Ajaran itu bermula daripada Semenanjung Arab Tetapi tahun 2002 sahaja 80% daripada penganutnya tinggal di luar tanah besar Arab Dan dalam dunia sekarang Ada 27 buah negara Yang mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi negara Walaupun OIC ada 50 lebih Tapi semua yang declare Ada 27 berbanding dengan Christian 13 buah negara sahaja Jadi kedudukan Islam sebagai sebuah agama yang popular Itu no doubt about it Dari segi jumlah peningkatan Tahun 2010 Penduduk Islam di dunia ini Hanya sekitar 1 bilion 619 juta 314 ribu orang Orang sebut 1.6 juta 1.6 bilion Tapi kajian terbaru Kita sudah sampai jumlah 2 bilion 190 juta Wah Sebab itu baru-baru ini dalam World Cup No wonder Banyak negara-negara yang masuk World Cup Ramai player Muslim Itu memang ramai betul Kalau juara peler dunia Perancis Itu tujuh pemainnya Muslim Lebih daripada sebaru Tujuh orang pemainnya Muslim Adi, Rami, Paul, Pogba, Jibel, Sidibe, Benjamin, Medin, Golo, Kante, Nabil, Peker, Osman, Dembele Semuanya Muslim Belgium pun ada Muslim Apa sebab? Sebab orang Islam Semakin hari semakin ramai yang memilih Islam Betul Kajian di University of Chicago Amerika Syarikat Mereka dalam kajian tentang Islam Finding mereka Setiap hari di Amerika 300-400 orang peluk Masya Allah Satu hari lho guys Dan menurut laporan daripada EU Kesatuan Eropah Produk Muslim di Eropah Akan meningkat 3 kali ganda Dalam masa 10 tahun ini saja Kita tak nak membangga Glory of the past Bangga dengan angka Tetapi Itu hakikatnya Islam agama yang paling Laku sekali sekarang Namun persoalannya Bagaimana nasib penganutnya pula Agama itu memang hebat Betul Tapi bagaimanakah nasib penganut-penganutnya Inilah yang disebut dalam pantun orang tua-tua dulu Apa tanda burung perpat Dalam semak mati tertindih Apa tanda kiamat dekat Orang Islam banyak Tapi macam buih Tak ada kekuatan langsung Bagaikan buih Buih Apa sangatlah kekuatan buih Inilah yang kita risaukan sekarang Allah Sementerah lagi Kita hari ini berada pada zaman Yang terlalu banyak fitnah Fitnah ini hari-hari Betul Sebulan sekali ke tidak Hari-hari Apa sebab? Kerana ini zaman Dajjal sudah pun keluar Dan bila Dajjal keluar Fitnah mesti banyak berlaku Betul Ada satu hadis daripada Abdullah bin Omar Radiyallahu anhu Beliau bercerita Nabi selalu bercerita tentang Apa akan berlaku pada akhir zaman nanti Peristiwa-peristiwa Dia panggil eskatologi lah Kaukara yang akan berlaku sebelum dunia ini hancur Maka kata Abdullah bin Omar Nabi pernah bercerita Nabi beritahu Fitnah akhir zaman Zaman kita sekarang ini Dia akan berlaku tiga fasah Fasah yang pertama Dipanggil fitnah tul ahlas Fitnah tul ahlas Sahabat pun bertanya Apa benda fitnah ahlas ini Nabi pun menjawab Segeban dengan hapedas Harbon wa harbon Iaitu Fitnah pertama Banyak sungguh Berlakunya peperangan Dan pelarian Pelerangan banyak berlaku Pelarian pun saya ingat jumlahnya Semakin hari semakin ramai Sementara lagi Bila berlaku banyak kekecauan politik Sama ada berlaku di Syria Sama ada yang berlaku di Romhingya Semuanya akan menjetuskan Satu keadaan Di pelarian-pelarian Itu fasah yang pertama Dan saya tak elaborate lah Yang kedua kata Nabi Subma fitnah tul sarah Fasah kedua Berlaku pula fitnah asara Sahabat pun bertanya Apa fitnah sarah itu Ya Rasul Fitnah sarah ini adalah Fitnah Yang asal Dia asal daripada Tapak kaki Keturunan ahli baik Kata Nabi Agak pelik sedikit Nabi huraikan Betul-betul Kata baginda Nabi Zaman itu Kata Nabi Kamu akan jumpa Ramai orang Mendakwa Dia keturunan aku Kata Nabi Ramai betul Tak boleh Lebih-lebih Kan kena gam pulak Memang ramai betul Orang yang mengaku Keturunan Nabi Tak boleh Lebih ada Telepon ni tak boleh Kalau takde apa cerita Dah contoh-contoh Memang ramai Tak boleh cerita Ada di Indonesia juga Beberapa Tuan-tuan faham sendiri lah ya Sekarang ni nak dapat Penghormatan paling percuma Mengaku keturunan Nabi ya Memang orang cium Sampai lutut Itu Paling simple lah Nah nak mendakwa pula Saya dari Kuantan Ada bawa janggut Nabi Siapa nak cium hari ya Oh itu lagi Orang hormatnya Ini tak boleh Lebih-lebih Kena gam Itu yang kedua Allahumma sallam Alas tanda Muhammad Dah selesai videonya guys So itulah tadi Setelahnya fitnah Akhir zaman Yang mana disebutkan oleh Ustaz Badli Sha'alauddin ini Ya Allahuakbar Banyaknya perangan Dan juga pelarian Dan dulu kita sudah melihat ya Banyak sekali pelarian-pelarian Dan sampai sekarang juga Mungkin masih bertambah Dan bertambah Seperti itu guys Dan yang kedua adalah Dimana banyak istilahnya Mengaku ahli baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kuturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan di Indonesia Tidak dipungkiri juga Banyak istilahnya Habib-habib palsu Dan lain sebagainya Ah Allah Na'udzubillah Amin talik Dan Saya tak faham juga lah Akhir zaman Semakin dekat ya Hari kiamat Semakin dekat Semakin dekat Dan bagaimana Amal kita Apa yang sudah kita lakukan guys Apa yang Kita sudah siapkan Untuk bekal kita Kelak Dan ini yang perlu Kita Istilahnya tekankan Kembali lagi Bahwasannya Bekal kita Di akhirat Ya Belum tentu sama Dengan bekal kita Di dunia Kalau di dunia Bekal kita Mungkin tabungan kita Banyak sekali Sampai Sampai Berm MMM Gitu kan Tapi Belum tentu di akhiran Kita mempunyai tabungan yang sangat banyak Maka daripada itu Gemarlah kita istilahnya Berbuat kebaikan Berbuat istilahnya Suatu hal yang bermanfaat Untuk orang-orang lainnya Menyayangi Dan istilahnya Mengasihi Makhluk hidup Yang ada di dunia ini Dan juga istilahnya Apabila kita mempunyai harta Kita sedekahkan harta kita Di jalan Allah SWT Agar istilahnya Seimbang Antara harta kita Di dunia Dan juga harta Kelak di akhirat Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Dijaga oleh Allah SWT Semoga kita Termasuk orang-orang Yang senantiasa Diberikan rahmat Diberikan berkah Oleh Allah SWT Dan menjadikan Setiap apa Yang kita lakukan Adalah ibadah Dengan apa Dengan niat Ketika kita ingin Melakukan sesuatu Niat karena Allah SWT Awali dengan Bismillah Akhiri dengan Alhamdulillah Maka semua itu Akan menjadi nilai ibadah Dan menjadi bekal kita Kelak insya Allah Di hari kiamat Ataupun di hari Pembalasan nanti Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Menambah keimanan Dan ketakuan kita Kepala Allah SWT Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Saya Pemiru Dudri Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi